Bakaran, bakaran, stabil. Sebuah rumah di Jalan Karyabakti Gang Madu Lempake, Samarinda Utara, kami sore terbakar. Api dengan cepat membesar karena bangunan sebagian terbuat dari bahan kayu. Saat api masih berkobar, sejumlah warga bersama tentara dan polisi berusaha menyelamatkan harta benda dari dalam rumah tersebut. Ketua RT setempat menyatakan rumah yang terbakar ini dalam kondisi kosong. Pemiliknya berada di luar daerah, sedangkan anak-anaknya masih bekerja. Api pertama terlihat dari ruang belakang, namun tidak diketahui penyebabnya. Kalau sudah ada kebakaran, untuk masalah itu dari mana, asalnya saya belum tahu juga. Belum tahu, jadi Pak RT dikabari, api sudah besar PRT? Iya. Sudah besar ya? Di ruang mana, Pak RT, pengetahuan PRT? Di ruang belakang. Di ruang belakang ya? Ada pengguninya rumah ini, Pak RT? Untuk sementara kosong. Oh, pada saat terbakar rumah kosong. Maksudnya kosong ini, orangnya lagi keluar atau memang kosong rumahnya? Kalau kurang kalah di Ambon, luar kota. Anak-anaknya pada kerja semua. Oh, pada kerja semua. Petugas dan relawan pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian tidak menemukan kendala karena sumber air mudah didapatkan. Sudah, ini tak butuh, nih. Terima kasih, nih. Ini tadi, dok, laporan. Terjadi, terima kebakaran satu unit rumah dengan rumah permanen. Permanen, ya? Ada saat terbakar, kondisi rumah sendiri kosong atau bagaimana, Pak? Dalam kondisi rumah kosong, untuk kendala tidak ada, alhamdulillah cepat. Detik air aman? Detik air, ada anak sungai di belakang rumah. Ada anak sungai, ya? Oke. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.